DF, pelaku pembunuhan terhadap WDS dosen Uwin Raden Mas Said Surakarta telah ditangkap pada Jumat 25 Agustus 2023. Adapun pelaku merupakan kuli bangunan yang tengah merenovasi rumah korban di Kabupaten Sukoharjo. Rupanya pembunuhan telah pelaku rencanakan dua hari sebelum beraksi sehingga ia terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Hal itu diungkapkan Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit pada Jumat 25 Agustus dalam konferensi pers di Mapol Sekgatak. Sigit mengatakan beberapa hari sebelum kejadian korban meninjau rumahnya yang tengah direnovasi pelaku bersama tukang-tukang lainnya. Kemudian korban mengatakan bahwa hasil kerja pelaku jelek serta seperti amatiran. Kata-kata itulah yang kemudian membuat pelaku merasa sakit hati. Pasalnya pelaku menganggap dirinya sudah bekerja dengan baik hingga kemudian pelaku merasa dendam dan ingin melampiaskannya dengan cara menghabisi nyawa korban. Adapun sebenarnya pelaku sudah merencanakan pembunuhan sejak Senin 21 Agustus namun baru terlaksana pada Rabu 23 Agustus. Dikabarkan selain membunuh pelaku juga mengambil harta benda korban berupa ponsel, laptop, dan uang tunai. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.